Rusia akan jadikan Yak-130 sebagai penerus atau suksesor dari jet tempur legendaris Sukhoi Su-25 Apa saja yang akan dilakukan Rusia untuk memodifikasi pesawat Yak-130 ini menjadi pesawat tempur serang ringan dan perubahan apa saja yang akan dialami oleh Yak-130 Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jernih dalam menyikati informasi yang kita terima Menurut Andrei Bugensky, Direktur Jenderal PSC Yakkolev dalam sebuah wawancara dengan Ria Novosti Pesawat pelatih tempur Yak-130 di pabrikan penerbangan Irkut akan ditingkatkan ke versi serang Yak-130M untuk melakukan tugas khusus dalam operasi misi-misi tertentu Nantinya dengan ditingkatkan probabilitas yang tinggi versi serang baru dari pesawat akan disesuaikan dengan jenis senjata berpemandu terbaru Dan sebagai hasilnya, radar baru dan sistem penampakan baru dengan sistem optoelektronik akan dipasang pada pesawat Yak-130 Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa sebelumnya konsen radioelektronik teknologi atau CRAT yang merupakan bagian dari Rostec Mengumumkan bahwa radar baru dan sistem pengintai atau locking target dan navigasi optoelektronik baru OEPNK Diciptakan untuk pesawat pelatih tempur jet Rusia Yak-130 Menurut Wakil Direktur CRAT Vladimir Mikhev dengan mempertimbangkan modernisasi tersebut dalam kerangka beberapa skenario penggunaan untuk misi tempur Itu akan membawa karakteristik teknis potensial Yak-130 lebih dekat dengan kemampuan atau setara dengan jet tempur serang legendaris Sukhoi Su-25 SM-2 Dan memungkinkan untuk menyerang target darat dan udara tanpa memasuki zona pertahanan lawan Radar Yak-130 akan beroperasi di bawah kendali komputer terpusat tempur tunggal atau warrum Dengan kombinasi sistem OEPNK baru yang dimiliki oleh pesawat Yak-130 nantinya Yang akan memungkinkan penggunaan senjata rudal presisi tinggi terbaru Tambah Vladimir Mikhev secara berharap dengan penuh Pesawat Yak-130 dilengkapi dengan pot pemandu elektrooptik platan dipasang di badan pesawat untuk menyebarkan bom berpemandu KAV-500KR Ditambah dengan meriam 30mm GSR-301 Terima kasih telah menonton! Tentunya sebelum menjadi penerus atau suksesor SU-25 Yak akan melakukan masa uji yang sama dengan pendahulunya seperti dalam video ini Saat SUKO SU-25 menjalani rangkaian tes uji kemampuan serang dan perlindungan Meskipun Yak-130 sudah pernah menjalani fase pengujian dan uji kestabilan dalam penembakan target Ada pun tambahan armor untuk versi serangan pesawat Mohon maaf admin belum dapat informasi lengkap dari bin bagian intelijen Naruto Narasi untuk obrolan Untuk detail spesifikasi pesawat Yak-130 ini kalian bisa lihat video sebelumnya dengan membaca kolom deskripsi Disitu ada link yang admin lampirkan Silahkan di klik link tersebut untuk melihat spesifikasi detail Yak-130 Informasi tambahan bahwa pesawat Yak-130 ini menggunakan material yang terbuat dari paduan aluminium, magnesium, litium yang berkekuatan tinggi Pesawat Yak-130 merupakan pesawat desain baru di era Rusia Bukan hasil upgrade peninggalan Uni Soviet Tapi untuk materialnya masih menggunakan peratikan Stalinium Sorry Pribun Pak Muldoko Apakah Yak-130 jadi diproduksi di Subang atau di Kediri? Bandara Doho dekat dengan Papar Jadi kalau mau mengincep sate cemping bisa langsung WUSH! Ini pesawat Yak-130 ini memang kecil Dan admin juga lihat video ini Karena Yak-130 warnanya atau luberinya merah putih Tapi ada yang kurang Yaitu gak ada gambar burung-burung Jadi gak persis sama pesawat kepresidenan Hei 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 ma'ah Bersama 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 selamat menikmati bagaimana tangkapan kalian atas video ini? silahkan duel horizontal di kolom komentar yang disediakan oleh youtube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati